Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah bangsa Mongol. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia yang berkuasa antara tahun 1206 sampai tahun 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini mencapai 33 juta kilometer dengan penduduk sebanyak 100 juta jiwa. Sepanjang sejarah, hanya Britania Raya yang mampu mengungguli pencapaian tersebut. Kekaisaran Mongol didirikan oleh Genghis Khan pada 1206. Puncak kejayaan kekaisaran ini dapat dicapai pada masa pemerintahan Kubilai Khan, yang berkuasa antara tahun 1260 sampai tahun 1294. Pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang menggembala ternak. Suku-suku ini berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan, yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, kepala suku Krait. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan mendirikan kekaisaran Mongol pada 1206. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah, dimulai dari dinasti Siabarat di China bagian utara dan kerajaan Hawarizmi di Persia. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah pun terbukti tidak terbendung di wilayah lainnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, China, dan beberapa negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, Arktik, Anak Benua India, Asia Tenggara Daratan, Dataran Tinggi Iran, Levan, Pegunungan Carpatia dan keperbatasan Eropa Utara. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kubilaihan tahun 1260 sampai tahun 1294. Kubilaihan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Para pedagang dari China pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya, Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Rusia ke timur jauh. Kubilaihan bahkan memercayakan jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia, Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai kekaisaran Mongol selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Venezia pada 1291. Pada masa pemerintahannya, berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Praktik ekspansi wilayah tersebut berhasil memperluas wilayah kekaisaran Mongol secara signifikan. Akan tetapi, beberapa kampanye militernya juga menemui kegagalan. Misalnya seperti serangan ke Jepang, Jawa Indonesia, Mesir, dan sejumlah negara di Eropa. Di samping memajukan kekaisaran Mongol, Kubilaihan juga mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi kaisar China. Pada 1271, Kubilaihan secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional China dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song pada 1279 dan menjadi bangsa asing, non-Han pertama yang menyatukan seluruh China. Kaisar Kekaisaran Mongol Gengishan tahun 1206 sampai tahun 1227 Ogadaihan tahun 1227 sampai tahun 1241 Buyukhan tahun 1241 sampai tahun 1251 Mongkehan tahun 1251 sampai tahun 1259 Kubilaihan tahun 1260 sampai tahun 1294 Temur Olje itu tahun 1294 sampai tahun 1307 Koisian Guluk tahun 1307 sampai tahun 1311 Ayur Paribadra Buyantu tahun 1311 sampai tahun 1320 Sudipala Gegen tahun 1320 sampai tahun 1323 Yesun Temur tahun 1323 sampai tahun 1328 Arigaba 1328 Jijagatu Tok Temur tahun 1328 sampai tahun 1329 Kusila Kutuktu tahun 1329 sampai tahun 1332 Irinjipal 1332 Togan Temur tahun 1332 sampai tahun 1368 Setelah kematian Gengishan, Kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan Yaitu dinasti Yuan China Ilkanate Persia Kehanan Cagatai Asia Tengah dan Golden Horde Rusia Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Gengishan ini memiliki kepentingan dan musuh sendiri Perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu sebab keruntuhnya Kekaisaran Mongol Pada akhirnya, wilayah Ilkanate dan Kehanan Cagatai diambil alih oleh pendiri Kekaisaran Timurid Sedangkan di China sendiri, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Mongol beserta hartanya Terima kasih sudah mengikuti video-video kami Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami